Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terkendali. Luhut mengatakan kasus harian COVID-19 turun 97% dalam 2 bulan terakhir atau saat puncak kasus Omikron. Sementara kasus aktif turun 83% dari puncak kasus atau berada di bawah 100 ribu kasus. Tingkat rawat inap rumah sakit juga turun 85%. Tak hanya itu, kasus meninggal dunia akibat COVID-19 turun 88%. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ini kasus harian telah menurun sangat tajam hingga 97% dari puncak kasus yang disebabkan oleh varian Omikron. Selain itu, kasus aktif secara nasional juga turun hingga 83% dari puncak kasus yang lalu, sehingga sekarang ini berada di bawah 100 ribu kasus aktif. Hal lain yang menggambarkan bahwa kondisi COVID-19 varian Omikron cukup baik terlihat dari turunnya rawat inap rumah sakit hingga 85%. Bor rumah sakit saat ini yang hanya 6% hingga positivity rate di bawah standar WHO.